selamat datang di channel kangmas bro semoga sehat selalu dan di lembah arsekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah amin ya robbal alamin nah di depan saya ini sudah hadir pertama kalinya di dealer super honda cabang ketanggungan berbes jawa tengah stylo 160 dan ini versi yang abs matte black untuk harganya dibanderol di angka 31.440.000 rupiah untuk otr jawa tengah lebih tempatnya teman teman yang pelatnya g, pelat h, pelat k dan juga pelat ad maka akan memiliki otr atau harga yang sama yakni 31.440.000 rupiah dan ini unitnya juga sudah siap dikirim sudah menyala sudah siap diantarkan ke pemiliknya kalau jalannya tidak macet teman teman tapi kalau macet mau gak mau ya pemiliknya harus ngambil sendiri biar cepat sampai ke rumah oke langsung saja kita lihat detailnya satu persatu dari bagian depan tapi sebelumnya kita nyalakan dulu biar bisa melihat tampilan lebih lengkapnya teman teman nah ini dia dari bagian depannya untuk model spionnya warnanya juga hitam dok ya teman teman seperti ini ya model bulat agak lebih besar sih kalau dilihat dari modelnya scoopy teman teman walaupun sama-sama bulat ya nah kemudian untuk di bagian headlampnya ini sudah menggunakan lampu LED dan ada di bagian atas bawah untuk lampu jauhnya ada di bagian bawah modelnya seperti ini di bagian tengah ada tulisan Honda untuk di bagian framenya ini ada warna krumenya modelnya teman teman seperti ini ya tak perlu nambah variasi ini sudah ada variasi krum-krum seperti ini yang tampilannya memang memberikan kesan klasik retronya nambah kemudian untuk model di bagian kepalanya ini agak memanjang ke depan modelnya seperti ini teman teman lumayan lebar juga kalau kita lihat dari bagian atas nah seperti ini oke untuk di bagian hand grip untuk yang versi ABS ini menggunakan warna-warna coklat muda seperti ini dan ketika kita pegang ini lumayan empuk untuk handle ram menggunakan yang warna silver seperti ini nah untuk di bagian master ramnya pun modelnya tertutup ya seperti ini teman teman nah untuk di bagian bawahnya lagi disini full doff sampai ke bagian bawah sampai ke bagian sparkboardnya ini full doff teman teman nah kita lihat dari agak jauhan untuk detailnya di bagian tengah ada tulisan Honda pakai sticker atau stripping dan untuk model lakukannya dia agak melembung sedikit disini kemudian disini yang agak ke dalam teman teman lakukannya nah disini untuk dudukan plat nomornya untuk lampu sennya lampunya pakai LED ya kemudian ada DRL nya juga disini menggunakan LED juga dan ini tampilannya kemudian untuk di bagian tengah ini ada variasi seperti ini modelnya teman teman ini pakai hitam yang berbahan plastik kasar sih teman teman tapi untuk bahan plastik kasarnya ini terlihat sangat helus ya hampir kayak warna-warna dog body helus sih mirip banget teman teman nah untuk di bagian sparkboard kita lihat nah ini untuk tampilannya sparkboardnya kalau dilihat dari sparkboardnya ini lumayan besar juga menyesuaikan dengan bodi depan yang melebar nah untuk di bagian kaki-kakinya untuk suspensi menggunakan warna silver ya suspensinya teleskopik ada tulisan ABS juga disini pakai sticker kemudian untuk di bagian bunnya IRC warna velgnya coklat dan ini tampilan detail dari ABS stylo yang warna matte black untuk di bagian disknya ini disknya memang diameternya lumayan gede di bagian tengahnya ada lubang-lubang ada sensornya yang akan dibaca oleh sensor speed disini kemudian untuk kalipernya menggunakan mesin dan dua piston teman teman modelnya oke selanjutnya kita lihat tampilan di bagian fitur-fitur yang ada di bagian panel meternya nah disini teman teman untuk tampilannya juga ada warna silver di bagian frame disini ada tulisannya stylo ada indikator ABS juga ada dua tombol set select sama set ya ini select sama set untuk select ini untuk memindahkan tampilan seperti ini teman teman yang mana disini akan berubah mulai dari trip A trip B kemudian average ya untuk rata-rata satu liter berapa kilometer dan ada total kilometer seperti ini teman teman kemudian untuk di bagian bawah sini ada jam digital ada untuk indikator bahan bakar dan di bagian atas disini ketika nyala nanti akan naik bar nya itu artinya hemat bahan bakar dan di bagian tengah ini untuk kecepatannya dan di bagian sini nih ada indikator send kemudian kanan kiri kayak gini untuk lampu jauhnya disini kemudian indikator ISS nya ada disini nih teman teman kemudian ada indikator aki lagi sama indikator apa lagi nih teman teman tidak terlalu nampak ya untuk di bagian indikator sini indikator sini ada indikator keyless sama ini lampu ya kemudian untuk di sebelah sini juga ada indikator aki sama indikator suhu engine nah seperti itu untuk paduan lagi disini ada hitam yang berban plastik kasar kanan kiri untuk lampu jauh dekat klaksonnya coba kita dengarkan nah seperti itu suaranya kemudian untuk send nya dan ISS dan juga tombol starter dan memang stylo ini belum dipetali dengan hasil teman teman dan di bagian tengahnya disini ada logo hondanya seperti ini nah kita geser ke bagian bawah untuk tampilan knob nya sama semuanya dengan model-model dari keyless nya honda seperti varia 125 PCX ataupun ADV itu sama ya bedanya disini gak ada lampunya saja sih yang ada lampunya hanya di PCX sama ADV kemudian disebelah kanannya untuk buka jok dan ini ada untuk emergensi nya disini untuk di bagasi sebelah kiri ini lumayan dalam juga teman teman ini dapat 2 remote 2 emergency key dan 2 ID tag untuk remote nya juga sama semuanya sekarang model dari keyless-keyless nya honda teman teman nah disini ada bagasi kecil bisa naur poin-poin kayak gitu lah untuk botol minum sih gak masuk nah sekarang disini tengah ini ada untuk cantulan barangnya modelnya seperti ini nah kemudian di bagian bawahnya juga ini ada bagasi lagi yang mana disini ada power outlet atau power charger versi USB bisa buat naruh barang disini nah disini juga bisa naruh-naruh barang kayak gitu teman teman nah oke kita tutup kalau yang disini yang hitam ini yang bodinya halus teman teman makanya bukan yang berbahan plastik kasar hanya sini saja ini bodi halus semuanya sampai sini kemudian di bagian bawah ini pakai warna coklat juga nah coklatnya pun coklat muda ada variasi warna silver modelnya disini kemudian di bagian belakangnya hitam yang hitam doff juga lagi bodi halus teman teman dan untuk lakukan detailnya nih nah untuk lakukannya kemudian untuk tulisan stylo nya di bagian belakang menggunakan timbul yang warnanya chrome ya kayak gini nah kemudian untuk push step nya modelnya nah lipat seperti ini teman teman kemudian disini pakai warna coklat muda juga ya untuk variasinya nah untuk mesin sih sama dengan vario 160 ya karena menggunakan basis mesin yang sama yaitu 160 cc SOHC berbedingin cahiran atau radiator untuk model arm nya dia pakai warna silver dan pengereman belakang pun sudah menggunakan cakram untuk versi yang ABS kalau untuk versi yang CBS nya belum pakai cakram yang di bagian belakangnya teman teman dan ini untuk model kenal pot nya bagian cover nya hitam berbahan plastik kasar memang model nya datar ya untuk di bagian kenal pot nya untuk banyak ini ERC banyak gambot banget teman teman yang mana ukurannya disini berapa ini 130 per 80 ya ring 12 ada geger nya juga ada karet nya juga untuk menangan lumpur nah disini kita lihat dulu untuk di bagian jog untuk jog nya full pakai warna coklat cakep banget ya untuk yang versi ABS ini warna coklat ada motif jahitannya seperti ini tapi memang untuk teksturnya bukan tekstur-tekstur yang lembut ya ketika kita pegang itu agak kasar model nya teman teman tapi jog nya itu lebar model nya lebar seperti ini teman teman nah selanjutnya untuk di bagian bagasi nah ini untuk bagasi nya teman teman 16,5 liter yang mana untuk melihat air cadangan radiator nya sudah ada di bagian bagasi nya juga kapasitas tanking nya 5,5 liter dan untuk tampilan bagasi nya menggunakan warna silver ya untuk yang versi ABS untuk versi CBS nya pakai warna hitam kita lihat untuk di bagian lampu belakang nya nih yang cakep nah kalau menurut saya justru lampu nya belakang ini memang cakep ya tampilannya modern banget seperti ini ada tulisan Honda disini ini hitam nya juga pakai hitam doff nih nah yang berubah plastik kasar disini nih di bagian sparkboard nya ada lampu nya juga untuk pencahayaan plat nomor ada mata kucing nya kemudian ini untuk suspensi nya model nya seperti ini teman teman pakai suspensi tunggal di bagian belakang ya hitam warna glossy kemudian untuk di bagian CVT nya disini tidak ada paduan warna sih warnanya hitam saja tanpa selahan atau engkolan disini ada tulisannya juga ISP plus 164 valof kalau kita lihat dari belakang ini model dari filter udara nya itu memang lebih menonjol dibandingkan dengan bagian CVT nya teman teman nah kalau untuk berkendara dengan tinggi seperti saya ini masih enak sih masih nyaman kemudian dengan model nya ini klasik retro seperti ini tapi meskipun terlihat klasik ataupun retro dia secara tenaganya ini yang luar biasa teman teman dan secara peminatnya untuk di RS ini sudah banyak banget yang inden tetapi unit nya masih banyak yang belum terpenuhi dan untuk versi ABS hitam pun ini baru pertama kalinya dihadirkan di dealer Super Honda ketanggungan yang sebelum-sebelumnya baru yang versi CBS untuk versi ABS lainnya warna hijau kemudian warna lainnya warna putih itu belum pernah yang ABS baru satu kali itu warna hitam ini saja mudah-mudahan kedepannya makin cepat ya teman-teman karena di bulan puasa kemarin style itu tidak ada kiriman sama sekali dan ini setelah lebaran baru ada satu unit yang ABS dengan harga Rp31.440.000 untuk OTR Jawa Tengah oke itu saja mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih